Nah, di sini kuncinya adalah kita tambahkan. Biasanya kalau kita mau nambahkan di JavaScript, kita bikin onclick. Klik, kalau di React pakai C besar, onclick, kalau di Vanilla. Phoenix sudah menyediakan phx minus klik. Kemudian kita kasih nama eventnya. Kalau di klik ini di handle di fungsi apa? Kita kasih nama upvote saja. Dan juga kita tambahkan ID-nya supaya kita bisa tahu yang di upvote adalah ID berapa. Value ID adalah kita gunakan kurung kurawal. Pasti teman-teman sudah familiar dengan sinteks seperti ini. Dan kita kembali ke page live. Kita kembali ke page live di sini. Dan sekarang kita handle fungsinya. Fungsinya kita handle yang tadi upvote. Kita handle click. Ketika di klik, maka dia akan men-trigger fungsi ini dengan pattern matching. Bahwa ini adalah upvote dan upvote ini membawa ID dan juga soket. Dan kemudian kita ambil post yang sekarang. Kemudian kita update postnya dengan menambahkan satu untuk upvote. Dan apabila berhasil, kita refresh. Kita refresh datanya. Ambil data yang terbaru. Kita preload lagi. Kita masukin ke soket lagi. Kita assign. Kalau error, maka kita kirimkan chainset-nya. Kalau tidak terjadi apa-apa, kita hanya no reply dan kirimkan soket yang apa adanya. Di sini memang prosesnya kurang efektif. Ini harus melakukan query ke database lagi untuk mengambil yang baru. Ada cara yang lebih gampang, tapi ini lebih sederhana supaya bisa lebih dimengerti. Jadi pakai proses yang kurang performa dan lebih mudah dicerna.